Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi disini ya belajar Belajar bareng Pak Andri Selamat datang di pembahasan terakhir Untuk PPAD Kabupaten Seliman Tahap 2 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Mari kita lanjutkan ke nomor 41 sampai 50 ya Nomor 41 alasan kesalahan penggunaan kata yang dicetak tebal Oke kata yang dicetak tebal disini ada kata segerombolan Nah apa makna segerombolan? Segerombolan ini sebenarnya sama dengan sekumpulan Tetapi karena disini ditaruh di dalam konteks anak berserang kampiri putih Maka kata segerombolan ini tidak tepat Mengapa? Karena segerombolan ini bermakna negatif Bisa gerombolan geng, bisa gerombolan binatang Jadi jawabannya adalah kenapa tidak tepat? Karena bermakna negatif Seharusnya menggunakan apa? Menggunakan bisa beberapa anak gitu kan Sekumpulan anak gitu bisa Kemudian penulisan non-organik dalam kalimat tersebut salah karena apa? Tips dari Pak Andrian nih Kalau penulisan yang dipisah itu salah Maka yang tepat adalah digabung Kalau digabung itu alasannya karena dia terikat Sehingga harus ditulis serangkai Kalau kata yang dipisah itu salah Berarti yang betul digabung atau terikat Kalau ada kata yang digabung dan salah harusnya dipisah Itu aja logis 43 Penulisan kata yang tepat pada teks tersebut Penulisan kata yang tepat Berarti kita cari ejaan yang betul Nomor 1 mencabut Ini pakai C Betul ya Karena disini Bukan kata dasarnya adalah cabut Kata dasarnya itu cabut Berarti dia tidak lebur Satu betul Kemudian yang nomor 2 Hal tersebut dapat dijadikan Nah dijadikan ini harusnya digabung Berarti 2 tidak tepat Nomor 3 Pemerintah memberikan aturan longgar untuk keluar masuk Barang dari luar negeri Oke keluar masuk Dari luar negeri Ini juga Betul ya Berarti yang betul Yang tepat itu adalah nomor 1 dan 3 Tetapi disini tidak ada opsinya Kalau nomor 4 Ini di masa pasca pandemi Pasca pandemi ini terikat Harusnya ditulis serangkai Berarti nomor 43 Ini tidak ada jawabannya Jawaban yang tepat adalah Nomor 1 dan 3 Nomor 44 Penggunaan huruf kapital yang tepat Oke huruf kapital Fokus ke huruf kapital Minggu pertama Nah ini kata minggu Betul gak penggunaan huruf M kapital disitu Jawabannya salah Karena ini bukan menunjukkan hari Yang boleh kapital itu ketika menunjukkan nama hari Minggu pertama itu bukan nama hari Nomor 2 Anak-anak mengalami panggunaan di bulan pertama Nah ini juga salah Karena harusnya ini non kapital Berarti kalau nomor 1 dan 2 salah Jawabannya 3 dan 4 Tapi apakah betul seperti itu Kita cek Disini SMA SMK Oke tepat ya SMA SMK Kemudian disini Kabupaten Sleman Ini juga betul ya Kabupaten Sleman Boleh ditulis dengan kapital Ketika diikuti dengan kata Sleman Berarti jawabannya 3 dan 4 Nomor 45 Ejaan yang benar pada teks tersebut Fokus pada ejaan aja ya Tidak perlu melihat tanda baca Yang tepat atau yang benar Kalau cara ini kasar matanya Kita lihat kita lihat sistem ini salah Yang ada akar duanya salah Berarti jawabannya pasti 1 dan 3 Karena nomor 2 salah Tapi coba kita lihat Apakah betul memvariasi Betul ya Memvariasi Pakai V ya Dan dia tidak lebur Nomor 3 Keterampilan Oke betul ya Keterampilan Bukan keterampilan Jadi keterampilan Nomor 4 Yang salah ada di mana Kata teknik Artinya teknik Berarti jawabannya 1 dan 3 Nomor 46 Kalimat dengan penggunaan tanda baca Yang tepat Fokus pada tanda baca Tidak usah peduli dengan ejaan nya Oke Tanda baca berkata koma Petik ganda Titik Petik ganda Betul ya Ini betul Yang Nomor 2 Anak-anak diminta Membawa alat tulis Titik Titik 2 Baru betul Nomor 3 Karena les sudah dioptimalkan 4 hari koma Oke Karena disini Induk Eh Anaknya mendalui induk Maka harus dibesat dengan tanda koma Betul ya Berarti jawabannya 1 dan 3 Nih Orang tua Orang ini ada Strip Tua Ini salah ya Harusnya tanpa tanda wukum Nomor 47 Perbaikan ejaan Kalau mendapat soal seperti ini Tidak perlu baca teksnya Langsung ke dalam opsinya Ejaan Fokus ke ejaan Itu ada konsumsi Artinya mengonsumsi Knya lebur Berarti B C D Makan sehat Dan olahraga Itu dipisah atau digabung Olahraga itu yang tepat digabung Berarti jawabannya Yang D 48 Perbaikan penggunaan tanda baca Fokus pada tanda baca Jangan peduli dengan eja Ibu menyelidik fabrik ke pasar membeli Nah membeli titik 2 Salah Membeli apel Poma Betul Jeruk Poma Betul Dan rambutan Nah Harusnya Kalau disini kemudian Pol wartel Disini ada buah-buahan Disini ada sayur Berarti dipisahnya dengan tanda titik Koma Ya titik koma Berarti jawabannya yang D Meskipun sebenarnya Opsi yang D ini Sebelum tanda titik koma Itu tidak boleh dipisah dengan tanda Sepasi Apakah jawaban C ini juga bisa betul? Tidak betul Kenapa? Karena disini tidak ada koma Karena disini tidak ada kata dan Nomor 49 Alasan kesalahan penulisan huruf kapital Pada kata yang dicetak tebal Disini tidak ada kata yang dicetak tebal Tetapi yang ada kapital itu Di kalimat pertama Kata pertama sama di kata kiai Kenapa kiai ini Dipakai kapital ini salah? Karena Tidak diikuti Dengan nama Kata kiai itu Boleh ditulis kapital Ketika diikuti dengan nama Misalnya Kiai Agus gitu Berarti itu bisa pakai kapital Nomor 50 Alasan ketidak efektifan kalimat tersebut Nah kenapa kalimat ini tidak efektif? Merupakan suatu kebanggaan Merupakan suatu kebanggaan Nah disini Kata merupakan Yang berada di awal kalimat Kata merupakan itu sebuah konjungsi penerang Biasanya tidak boleh berada di awal kalimat Ketika dia berada di awal kalimat Apa yang terjadi? Seharusnya awal kalimat itu ada subjek Tetapi ketika didahului dengan kata Merupakan Yang berupa konjungsi penerang Maka kalimat ini Kehilangan subjeknya Bagaimana? Semoga pembahasan ini bisa membantumu ya Jika kamu merasa terbantu Dan merasa video ini bermanfaat Silahkan bagikan ke teman-teman Jika kamu suka Klik tombol suka Jika tidak suka Ya biasa saja Terima kasih sudah menonton Sampai ke nomor 50 ini ya Jika kamu ingin belajar lebih banyak Tentang bahasa Indonesia Khususnya untuk persiapan ASPDDI Silahkan bergabung ke grup telegram Yang ada di deskripsi linknya ya Silahkan bergabung Kalian boleh tanya apapun Nanti kita diskusi bersama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya